17 kapal terbakar di pelabuhan Pelindo, Tegal, Jawa Tengah. Selain sempitnya lokasi, petugas pemadam kesulitan melakukan pemadaman karena masih banyaknya bahan bakar yang tersisa di kapal. Kobaran api terus membakar belasan kapal nelayan di dermaga pelabuhan PT Pelindo, Kota Tegal, Jawa Tengah. Api bahkan merambak ke sejumlah kapal lainnya meski petugas pemadam dan ABK kapal terus berusaha melokalisir kebakaran. Kepanikan pun terjadi saat kapal yang terbakar menyenggol kapal lain di sebelahnya. Dibantu warga, petugas berusaha menarik kapal manual dengan tali agar kapal yang selama tidak ikut terbakar. Selain sempitnya lokasi, petugas pemadam kesulitan melakukan pemadaman karena masih banyaknya bahan bakar yang tersisa di kapal. Dugaan sementara, api berasal dari salah satu kapal yang mengalami masalah sistem kelistrikan. Bermula dari informasi dari saksi, ada pastikan api mungkin kemungkinan posletik dari salah satu kapal sumi yang tengah sandar. Nanti sedang kita lakukan upaya penyelidikan, kebenarnya nanti dari lapor juga akan turun untuk melakukan penyelidikan, mencari informasi-informasi yang akan kita jadikan bukti sebagai dugaan penyebab pembakaran kapal. Sementara salah seorang pemilih kapal mengatakan, penumpukan kapal di Pelabuhan Tegal sangat beresiko terjadinya kebakaran. Menurutnya, penumpukan terjadi setelah Perintah Dirjen PSDKP, Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan, agar semua kapal cantrang yang beralih ke alat tangkap jaring berkantung, kembali ke darat mengurus perizinan dan cek visi. Alasannya untuk kukur ulang. Nah, mestinya kapal yang ngasih di kolam pelabuhan itu ditatani ulang. Baru selesai-selesai, baru giliran yang di laut suruh ulang. Tapi fakta yang terjadi, penumpukan. Nah, akibat penumpukan-penumpukan ini, akibatnya kebakaran dan musibat. Akibat insiden ini, para pemilik kapal mengalami kerugian hingga 4 miliar rupiah untuk setiap kapal yang terbakar. Dari Tegal, Jawa Tengah, Junibar, Aing News, melaporkan.